Intro Di luar sana juga ada teman-teman yang memang hobinya itu nge-blog dan juga memberikan banyak hal ya tentang adik-adik dengan face-shake Orang banyak yang ngeliat ke mereka juga jadi gak cuma majalah tapi ya online-online fashion blogger beda loh antara bustana, mode, atau fashion itu beda Awal perjalanan berkat kebaya karena perjalanan saya dengan suami itu benar-benar dari nol kita menikah benar-benar gak punya apa-apa kita rumah pun kontrak Halo, livers, selamat datang di Solusi Love Inspired to Change Ini Felita, kamu fashionable banget hari ini Aku tahu kamu mau puji aku, kamu juga kelihatan keren banget pakai baju ini Thanks for our wardrobe team ya Iya, yang sudah mendandani kita Di luar sana juga ada teman-teman yang memang hobinya itu nge-blog dan juga memberikan banyak hal ya tentang adik-adik dengan fashion Fashion blogger maksudnya Iya, fashion blogger Nah, nanti kita akan bahas tentang itu tapi sekarang kita akan saksikan dulu penelusuran tim Solusi Life berikut ini Dunia fashion selalu diidentikan dengan perjalanan di atas catwalk menggunakan baju rancangan desainer ternama Namun di era internet, aktivitas blogging juga makin populer Faktanya, setiap orang bisa jadi terkenal karena blog Seperti halnya fashion blogger di Indonesia yang setiap tahun makin terlihat dan mulai dihargai eksistensinya Fashion blogger menurut aku membantu banget Satu, membantu kita yang bingung mau pakai gaya apa hari ini Dan juga membantu bisnis, bisnis fashion-fashion yang baru mulai Terus dipakai sama fashion blogger Dilihat, oh ini pakai ini, pakai ukna Itu sih membantu banget Orang banyak yang ngeliat ke mereka juga sekarang Jadi gak cuman majalah Tapi ya online-online fashion blogger ini juga sesuatu yang bisa ngangkat naik sebuah fashion lah gitu Keterbukaannya akses media, internet, online dan lain sebagainya Perkembangan fashion blogger itu juga mengekor atau mengimbas ke Indonesia Karena gue ngeliat juga orang-orang dengan sosial media itu lagi gencar-gencarnya Even kayak semua brand-brand udah mulai engage-nya gak cuma ke artis Tapi mereka udah mulai ke blogger-blogger juga Dari food, fashion, even gadget dan semuanya gitu loh Jadi itu opportunity banget dan lucu juga ya Kalau misalkan gue ngepost outfit yang gue pakai hari apa aja gitu Outfit of the day atau gimana gitu Terus pas udah mulai nyoba-nyoba akhirnya kayak Oh feedbacknya lumayan bagus gitu kan People start to know you Terus kayak people come to your blog Terus dari situ juga mulai dapet kayak Oh tiba-tiba dapet invitation masuk ke fashion show Dapet front row Terus misalnya diliput sama majalah Bisa masuk TV Itu kan kayak a new experience banget kan And then gue mikir Oke I think I'm good at it Kenapa enggak gue jalani gitu Menurut Wikipedia, fashion blog adalah blog yang membahas Mengenai industri fashion, pakaian dan cara seseorang dalam hal gaya Bahkan, fashion blogger memanfaatkan blognya untuk berkreasi serta membagikan kepada dunia mengenai gaya fashionnya Fashion blogger jaman sekarang udah banyak yang memotongin fotonya bagus-bagus segala macem Gue dulu mulai dengan sendirian sih Jadi dengan teripot, terimot sama kamera sendiri Jadi foto namanya tuh self blogger sih, self photographer gitu Jadi kita banyak juga sih di luar yang kayak gitu Jadi kita cuma modal bawa kamera, SLR, sama tripod, sama remote Dan pergi kemana pake baju yang kebetulan dipake dan dipoto aja gitu terus dipost gitu Kebetulan ada orang yang suka juga, ada orang yang recognize dan itu jadi nilai plus aja sih Jadi semangat lebih untuk terus ngelakuin itu gitu Bagi Elizabeth Paramita, menekuni fashion blogger awalnya hanya sebuah hobi Namun, berkat ketekunannya membuka peluang bagi karirnya saat ini Lead ternyata lead gue ke kerjaan gue yang sekarang Jadi perusahaan gue yang sekarang ini ngeliat gue sebagai blogger Terus gue di hire jadi blogger, jadi sebutannya online editor mereka sih Jadi untuk nulis dan ngurusin blog official mereka di kantor gue sekarang Terus sampai sekarang gue udah pindah ke bagian team kreatifnya di perusahaan retail gue sekarang ini Kini fashion blogger telah menjadi profesi yang keren, terutama bagi kalangan anak-anak muda Kolaborasi antara passion, fashion dan blog ternyata dapat memberikan keuntungan bagi para fashion blogger Gue emang orangnya demen nulis banget gitu, jadi yang kayak poetik lah atau gak yang tentang hidup gue atau gimana Dari situ gue sering nulis dan sering nge-post juga Banyak cerita yang pengen gue ungkapkan dan gue pengen ekspresin Makanya gue jadi giat banget buat nge-blog gitu Misalkan lo mau kerja, lo harus telefonin sesuatu yang emang lo belum bersuka Which is, itu salah satunya Terus yang kedua juga, emang ya dari segi monetizing blognya juga udah lumayan bagus Terus kayak, you get to meet a lot of like people Itu yang salah satunya yang penting banget juga sih Lo bisa ketemu orang-orang hebat, mau ketemu artis, lo ketemu sama tiba-tiba sama desainer atau gimana-gimana Kadang-kadang malah yang seneng banget kayak desainernya bisa kontak lo sendiri Eh, bisa gak sih lo pake baju gue gitu, dateng ke pesan gue terus gue kasih dia bajunya misalnya kayak gitu Itu experience yang buat aku sih wow banget Karena aku gak pernah nyangka dari cuma nulis blog doang, yang cuma dari iseng-iseng doang tiba-tiba segini-seginya gini Iya Seru banget Betul, we are talking about fashion blogger, we are talking about the very confident people ya Iya dan gak pernah ada abisnya memangnya kalo ngomongin soal fashion I do love fashion Tapi lebih baik begitu daripada nge-post sesuatu yang akhirnya mencuatkan intrik-intrik dan akhirnya malah marah-marah lebih baik Dari hobi sendiri, sampai tadi ada yang menarik adalah bisa foto sendiri dan segala macem Dan ternyata apa yang menjadi outfit day-daynya dia itu justru bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita Termasuk kita juga, jadi kita yang tidak tau oh di luar tuh lagi mode apa Atau misalnya oh kayaknya pilihan dia tuh cukup menarik untuk kita bisa ikuti gitu ya Iya, jadi memang kalo ngomongin fashion itu kan banyak ya, menurut saya fashion tuh seperti ini Menurut Andi mungkin punya versi yang berbeda Nah gimana kalo sekarang kita langsung aja melihat apa sih fashion itu menurut pakar Jadi kita simak Tetap diselesil Solusi pakar berikut ini Berkembangnya apa, sosial media itu kan semua bisa menjadi penulis, semua bisa menjadi komentator Dan bahayanya adalah semua bisa menjadi expert Jadi karena ada perkembangan industri sosial media seperti itu Maka akhirnya fashion blogger itu muncul Saya rasa kalo tidak ada sosial media tidak akan ada fashion blogger Sisi positifnya adalah mereka menyuarakan kepada kala layak ramai bahwa fashion itu adalah sesuatu Dalam arti kata sesuatu ilmu, sesuatu bisnis, sesuatu sistem kan Itu nilai-nilai positifnya Jadi dia turut membantu mendekatkan atau memberikan awareness kepada masyarakat akan nilai value dari sebuah fashion Kalo dari sisi negatifnya adalah ya itu tadi Kalo dia orang yang tidak berwawasan dia menjadi orang yang sangat sok tahu Kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh Dan kemudian dia bisa menjadi leader atau pemimpin yang membawa penggemarnya atau followernya ke jurang yang lebih dalam Karena dia tidak kuat dalam fondasi memahami sebenarnya apa itu fashion, apa itu mode, apa itu busana Karena kita beda loh antara busana, mode, atau fashion itu beda Mungkin kalo semua orang bisa membahas busana karena itu pakaian sehari-hari Tapi tidak semua orang bisa membahas tentang fashion atau mode Karena ada ilmu-ilmunya lah dibalik fashion itu sendiri Bagi orang-orang yang ingin merintis karir dibilang fashion blogger Yang pertama adalah jangan cepat berpuas diri Kemudian yang kedua adalah selalu bersedia untuk membuka diri Kemudian yang ketiga adalah selalu perluas wawasan anda Dan yang keempat adalah selalu melihat fashion itu bukan dari segi kecantikan atau mahalnya sebuah produk Kelima perlu diingat pada akhirnya fashion atau mode itu adalah sebuah ilmu Terus kemudian kalo yang untuk para follower Nah pada saat kita memfollow seseorang Coba di cek dulu backgroundnya Status sosial, status ekonomi, pendidikan, wawasan Tolong dicari pembanding Dalam arti kata kita tidak bisa mendengarkan sesuatu dari satu orang saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati